Badan Narkotika Nasional melakukan penangkapan di dua lokasi berbeda terhadap para tersangka yaitu Halidi, Bahtiar, Iwan dan Amri alias Kumai yang diduga merupakan bandar narkoba jaringan internasional. Narkoba tersebut berasal dari Malaysia dan akan diselundupkan melalui Aceh untuk selanjutnya dibawa ke Medan. Satu pelaku diantaranya terpaksa ditembak oleh petugas karena melakukan perlawanan saat akan ditangkap. Dan dari penangkapan ini petugas BNN berhasil menyita sebuah tas ransel yang berisi 20 kg sabu, juga 10 kg sabu. Dari video amatir milik salah satu warga, seorang pria yang diduga bandar narkoba dibawa petugas menuju rumah sakit Bayang Karamedan setelah mengalami luka tembak karena melawan petugas saat akan ditangkap. Sedangkan satu pelaku diantaranya berhasil ditangkap dan langsung digelandang petugas. Penangkapan ini bermula saat dua pria yang diduga bandar narkoba jaringan internasional menumpang becak motor dari arah jalan Abdul Haris Nasution Medan. Petugas yang telah mengintai keduanya langsung berusaha mengejar kedua pelaku yang akhirnya tertangkap. Untuk tersangka Kumai merupakan bandar yang sudah berkali-kali menyelundupkan narkoba dan sudah lama masuk dalam daftar pencarian orang oleh petugas BNN. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!